Kekosongan selama 1 tahun 9 bulan posisi Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan kini diisi oleh Imron Roshadi dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Pelantikan Imron Roshadi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan melalui pergantian antar waktu sidang istimewa DPRD Kabupaten Bangkalan berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur Haji Soekarwo nomor 177433-1052-011-2016 Hadir dalam pelantikan tersebut Bupati Bangkalan Raden Kiai Makmun Ibnu Fuad Wakil Bupati Bangkalan Mundi Rofi'i seluruh jajaran Forpimda dan Kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Bangkalan serta ulama dan tokoh masyarakat Bangkalan Bupati Bangkalan Raden Kiai Makmun Ibnu Fuad berharap harmonisasi antara legislatif dan eksekutif semakin baik dan bersinergi sehingga program-program pemerintah daerah dapat berjalan dengan optimal Makmun Ibnu Fuad juga mengatakan pemerintah daerah berterima kasih dan akan selalu mendukung lembaga legislatif yang selama ini sudah mengawal jalannya pemerintah daerah khususnya dalam pembahasan pembuatan perda inisiatif dan APBD 2017 hingga selesai Kami mendukung penuh lembaga parlement dalam mengawal jalannya pemerintah daerah khususnya anggaran 2017 dan juga perda-perda inisiatif Sementara Ketua DPRD Bangkalan Imran Rashadi sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas dukungan Bupati Bangkalan terhadap lembaga legislatif yang dipimpinnya Pihaknya akan berupaya untuk mengoptimalkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dengan cara mengintensifkan komunikasi antara eksekutif dengan legislatif khususnya dengan Bupati Bangkalan dengan harapan dapat memperkecil kebuntuan komunikasi sehingga apa yang dicita-citakan bersama untuk kepentingan masyarakat Bangkalan dapat berjalan secara baik dan sempurna Imran juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan yang selama ini selalu kompak dan bekerjasama dalam menjalankan tugas-tugas legislatif dengan harapan hal ini ke depan tetap menjadi komitmen bersama demi kesejahteraan masyarakat Bangkalan Kami di DPR akan berupaya mengoptimalkan sinergi antara eksekutif dengan legislatif dengan eksekutif ini metodenya secara teknis kita coba intensifkan itu komunikasi dengan Pak Bupati sehingga tidak ada kebutuhan komunikasi sehingga apa yang diinginkan yang diangan-angankan teman-teman di DPR ini terkait dengan bagaimana Bangkalan ini bersinergi dengan apa yang dicita-citakan Pak Bupati Kemudian sidang istimewa ini dilanjutkan dengan penyerahan palu pimpinan pada Ketua DPRD Bangkalan yang baru dan selanjutnya sidang paripurna istimewa dipimpin oleh Ketua DPRD Bangkalan terlantik Ismail Hazim, JTV